Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat air yang meluas, mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir. Membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derap derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi pungkam. Hai Asdot, sisa orang enak. Berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu. Jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut. Kesanalah ia menyuruhnya. Kesanalah ia Learning. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, Tuhan. Tuh, tuhit itu seperti diberわか Open Dia.